Oke ini kita punya soal tentang Gaya normal Gaya gesek Dan percepatan gerak benda Ini masuk ke hukum Newton Jadi diceritakan ada benda Dengan masa 6 kg berada di atas Lantai kasar dan ditarik oleh Gaya sebesar 15 N Ke arah kanan Jadi kalau saya ilustrasikan gini Ini ada benda Ditarik dengan gaya 15 N Ke arah kanan Ya kan Kasar itu biasanya diilustrasikan dengan Arsiran seperti ini Nah gitu Dimana dikasih tau Masanya 6 kg M nya 6 kg Koopsi gesek statis Mu S 0,15 Dan koopsi gesek kinetis Sebesar 0,2 Ini soal ini menurut saya salah Kenapa salah Karena mu S Itu harusnya lebih besar daripada Mu K Jadi soalnya salah Ini ya Ini soalnya salah nih Harusnya Mu S itu Lebih besar daripada Mu K Cuman soal ini kok Statisnya Lebih kecil daripada Mu K Ini berarti soalnya Keliru atau salah Kalau mau dibenarkan Silahkan Benarnya tau Cuman ini kan soalnya kan Pasti dikasih sama Entah itu pengajar Entah itu tentor Entah itu siapapun ya Jadi dia mungkin Bikin soalnya mungkin Agak keliru gitu ya Nah yaudah Kita ikuti aja lah Maunya ya Tapi Ini konsepnya Kalian harus Dalam Dalam Otak kalian harus tau ya Konsep ini ya Kalian nanti Dianggap Keliru gitu Dianggap Ajaran sesat Jadinya Kalau kalian tidak Menanggung Ini kan Soalnya ini salah Yaudah Kita ikuti ya lah Masuk soalnya Yang penting Nanti kalau dikasih Pertanyaan berikutnya Itu mohon dikoreksi gitu Apakah benar Mu S nya itu Lebih besar daripada Mu K Karena setahu Konsep yang Benar dalam fisika Itu Mu S Pasti lebih besar Pada Mu K Harusnya dibalik nih Mu K nya 0,15 Mu S nya 0,2 Kan 0,2 ini 0,20 berarti ya Udah itu penjelasan ya Sekarang saya akan hitung Gaya normalnya berapa Gaya normal itu Lihat dari Ini Tegak lurus terhadap Bidang sentuh N Ini bidang sentuh kan lantai Ini Tegak lurus Ini nomor normal Setiap benda yang miliki masa Itu pasti miliki berat Ini namanya W Gaya berat Nah Di sini Dia akan tidak bergerak Naik turun Jadi Di asumsikan Yang A Itu N nya Itu nanti sama dengan W Apa itu W W itu gaya berat Rumusnya adalah Masa dikali Percepatan gravitasi bumi G ini Percepatan gravitasi bumi Nilainya 10 M per sekundi kuadrat Saya ambil angka yang mudah Dikalikan Ada juga Yang menulis G ini 9,8 Jadi saya anggap G nya 10 Jadi di sini N sama W ini Seimbang Jadi dia Balance Saling meniadakan Jadi N nanti sama dengan M nya 6 G nya 10 Berarti sama dengan 60 Newton Nah ini yang A ya Yang B Gaya gesek Antara benda dan lantai Nah gaya gesek ini nanti ada 2 Bisa 2 Nanti ada namanya gaya gesek Statis Mu S Itu N dikalikan Mu S Ini namanya F S ya Mu S pula Namanya F S Gaya gesek statis Kalian masukkan Masukkan aja Berarti F S nya Sama dengan N nya 60 Mu S nya Nah kita pakai yang Mu S 0,15 Sesuaikan dengan soal lah ya Sebenarnya soalnya ini keliru sih Tapi yaudah kita ikuti aja lah Berarti ini nanti 66 6 3 9 9 Newton Kemudian ada yang namanya Gaya Gesek Kinetic Nah ini ini Mu K Maksudnya N dikalikan Mu K Ini namanya F K ya Mu K lagi F K Baru masukkan angkanya K sama dengan N nya 60 Dikali Mu K Mu K nya tadi 0,2 Ini 0,2 Maksudnya sama dengan 3 Eh 3 12 Sorry 12 Nah ini Nah ini salah nih Ini salah Harusnya 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 F S itu lebih besar pada F K Nah karena soalnya salah Yaudah lah Kita maklumi aja lah Kita ikuti aja lah Maksud soalnya nih Jadi ini silahkan Dikoordinasikan sama Pengajar Sama yang Pemberi soalnya Ya Mohon dikoreksi Apakah sudah Betul Karena buku yang saya pelajari Katanya Mu S itu lebih besar Pada Mu K Tidak boleh Mu K itu lebih besar Pada Mu S Karena konsepnya itu Ketika bergerak Gaya geseknya akan menjadi Lebih kecil Kalau diam Kalau diam Gaya geseknya besar Ini sekali lagi Saya tekankan Ini soalnya Kurang tepat Atau keliru Tapi tidak apa-apa lah Yang penting Tahu rumusnya gitu Sekarang Percepatan Gerak benda Percepatan Gerak benda Ini Pakai Yang namanya Sigma F Sama dengan M Kalikan A Jadi kita akan mencari A nya ini berapa F yang kita gunakan Lihat Ini lihat Gaya gesek Itu selalu berlawan Arah dengan Arah gerak Jadi nanti Gaya geseknya itu Akan kesini F geseknya Jadi F geseknya Ke kiri Nah ini Kan arah geraknya Ke kanan Geraknya Logikanya Yang searah dengan A itu plus Jadi nanti ini Plus F Dikuangin dengan A F geseknya mana F gesek S Atau F gesek K Yang kita gunakan adalah F gesek yang K Kalau kita ingin mencari A nya M Kalikan A Berarti nanti ini Plus 15 Dikurangi dengan 12 Sama dengan M nya 6 Kalikan A Berarti kan ini 3 Sama dengan 6 Kalikan A Maka nanti 3 per 6 Sama dengan A Berarti A nya Sama dengan 1 per 2 Atau 0,5 meter Per sekund Nah jadi Seperti inilah Cara pengerjaannya Yang kita gunakan itu F gesek K Bukan F gesek S Karena F gesek S itu Ketika dia benda diam Masih diam Jadi gaya gesek Ketika benda diam berapa Ya F S Cuma harusnya nilai F S Itu lebih besar pada F K Ini kan soalnya ini Apa tadi Kurang tepat Atau Tidak Sesuai dengan Kaidah fisika yang ada Harusnya F gesek Koficien gesek statis itu Lebih besar pada Koficien gesek kinetis Ini saya tekankan lagi Tekankan lagi Kenapa kan ini penting lagi Untuk Konsep yang Sesungguhnya Cuma saya hitungannya Pakai angka yang ada di soal Tapi kalian nanti Silahkan di Benahi Atau di koreksi ulang Sama pengajarnya Apakah benar Harusnya Harusnya Pengajarnya ini sadar Oh Saya keliru memberi soal Atau mungkin Apa ini Salah mencatat Soal ya Harusnya Koficien gesek statisnya 0,2 Koficien gesek kinetisnya 0,15 Mungkin bisa jadi Salah catat soal Gitu ya Karena tidak mungkin Yang ngajar fisika pun Pasti Pasti sadar kok Oh Ini soalnya ini Keliru Ya Jadi silahkan di Komunikasikan lagi Apakah sudah benar Angka yang Diterah disini Kalau Terbalik yaudah Kalian balik aja nih Mu S nya berarti 0,2 Mu K nya berarti 0,15 Berarti ini nanti dibalik Mu S yang ini 0,2 Mu K ini 0,15 Berarti nanti ini Mu FK nya di 9 Berarti nanti ini 15 kurangi 9 Karena FK nya Koficien gesek Kinetis yang kita gunakan 0,15 Oke Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya lagi Dadah Sampai jumpa di video berikutnya lagi